Salam sejahtera kita semua Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi perkulian kita mengenai sistem keuangan internasional Sistem keuangan internasional atau yang disebut juga dengan sistem monitor internasional Menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat Di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang yang lain Saya ulangi, sistem monitor internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme Yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain Sistem monitor internasional sering diibaratkan jaringan lampu lalu intas Di mana setiap pelaku menganggapnya tidak ada masalah kecuali lampu tersebut rusak atau mati Sistem monitor internasional sebelum perang dunia tua Dalam kurun waktu antara tahun 1870 hingga menjelang perang dunia pertama Sistem monitor internasional yang digunakan adalah sistem standar emas Sistem standar emas adalah menetapkan nilai tukar mata uang setiap negara berdasarkan emas Setiap negara diwajibkan untuk mencetak uang sesuai dengan persediaan emas yang dimilikinya Nah jadi setiap negara harus punya persediaan emas ya Untuk mencetak uang Emas tersebut adalah jaminannya sehingga disebut dengan sistem standar emas Empat macam bentuk standar emas yang pernah digunakan Pertama gold coin standar Nilai satu-satuan uang dikaitkan dengan seberat tertentu emas Contohnya Satu dolar Amerika Sama dengan 23,22 gram emas murni Disebut gold coin standar Yang kedua gold bullion standar Yaitu memiliki persamaan dengan gold coin standar Tiga Demanage salt bullion standar Yakni adanya sejumlah emas Yang tetap pada setiap satu-satuan uang Tetapi tidak dapat dipakai dalam peredaran umum Satuan uang yang di backup dengan emas Yang keempat The gold exchange standar Yakni dimana satu-satuan uangnya Dinyatakan sama dengan seberat emas yang tetap Sebut the gold exchange standar Keuntungan sistem standar emas Yang pertama stabilnya kurs valuta asing Dimana kurs yang tingkat ketinggiannya tidak berubah Dan jika ada pergerakan Akan selalu diikuti oleh ekspor atau impor emas Dua Depisit atau surplus neraca pembayaran Cenderung tidak berlangsung Sebab dalam kondisi surplus maupun depisit Akan cenderung menimbulkan kekuatan-kekuatan dalam perekonomian Yang secara otomatis mengakibatkan surplus maupun depisit Neraca pembayaran yang terjadi Yang pada akhirnya akan kembali seimbang Kelemahan sistem standar emas Yang pertama stabilitas dalam kurs biasanya diikuti oleh ketidakstabilan dalam tingkat harga Dengan stabilnya kurs valuta asing Disekilibrium neraca pembayaran Mengakibatkan aliran emas masuk atau keluar Berimbas pada turun naiknya uang beredar Dan akan langsung menimbulkan jolak tingkat harga Simpulannya jika ada emas masuk Harga kegiatan ekonomi ikut naik atau sebaliknya Yang kedua Mekanisme penyimbang kembali neraca pembayaran dalam hal praktik Sering tidak selancar seperti yang diungkapkan dalam teori Karena pemerintah bersangkutan tidak memenuhi aturan sistem standar emas Justru cenderung menghalangi Perkesan melawan aturan Seperti menghalangi turunnya jumlah uang beredar dengan berbagai kebijakan monitor Seperti Mempermudah syarat perkreditan Dan juga rasio cadangan wajib di bank Sistem monitor internasional saat perang dunia kedua Akibat terjadinya perang dunia utama Maka terjadilah perubahan pada sistem monitor dunia Sistem standar emas tidak lagi berfungsi Sehingga sistem monitor tidak lagi terkait dengan sistem harga antar negara Terjadinya inflasi yang tinggi Sebabkan pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutupi depisit anggaran Atau juga pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai peperangan Banyak negara yang bangkrut dan berubah status menjadi debitur Termasuklah ex-negara Inggris Kendala penggunaan kembali sistem standar emas Berubahnya Pertama berubahnya konstelasi perekonomian dunia Kedua Kesulitan dalam menentukan nilai mata uang dalam negeri yang dinyatakan dalam emas Tiga Penerapan sistem standar emas yang tidak dilakukan dalam waktu yang sama Sehingga negara yang sudah menerapkan kembali sistem ini akan mengalih kegoncangan Karena ada negara lain yang baru menerapkan kembali sistem standar emas Sistem Monitor Internasional Pasca Perang Dunia Kurung waktu periode ini adalah semenjak tahun 1946 hingga saat ini Setidaknya ada dua sistem monitor yang digunakan pada saat ini Yang pertama sistem Bretton Woods Dan yang kedua sistem kurs mengambang terkendali Sistem Bretton Woods adalah sebuah sistem perekonomian dunia Yang dihasilkan dari konferensi Yang disengagarakan di kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat Terdapat dua tujuan utama konferensi Bretton Woods Yaitu yang pertama Mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional Dan menciptakan kerangka ekonomi global Untuk meminimalisir konflik ekonomi yang terjadi di antara negara-negara Kemudian salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perang dunia Konferensi Bretton Woods diikuti oleh 44 perwakilan negara Pertemuan tersebut menyempakati pembentukan tiga buah lembaga ekonomi internasional Yaitu yang pertama International Monetary Fund Atau Dana Monetary International Yang kedua International Bank for Reconstruction and Development Atau IDRB Dan yang ketiga International Trade Organization Atau Organisasi Peranggahan Dunia Yang kemudian hari berubah nama menjadi World Trade Organization atau WTO Ada tiga poin penting dari perjentian Bretton Woods Dari ketiga lembaga ekonomi internasional yang dibentuk pada pertemuan Bretton Woods Yang paling banyak berperan dalam membentuk sistem monitor dunia adalah IFF Atau International Monetary Fund Sehingga akan dijelaskan mengenai hal-hal penting di bawah ini Yaitu apa saja peranan penting IMF Kemudian nilai paritas mata uang Kemudian kuota dan drawing rights Tujuan dari IMF adalah Pertama untuk memanjukan kerjasama monitor internasional Dengan jalan mendirikan lembaga Yang kedua untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia Yang ketiga untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing Yang keempat untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan Dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah Yang dibutuhkan guna mempertahankan kurs valuta asing yang stabil Selama neraca pembayaran mengalami depisit Sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tingginya kurs Kemudian yang kelima untuk memperpendek dan memperkecil Depisit atau surplus neraca pembayaran Raturan yang mendukung Tujuan IMF Dolar AS Dolar AS Dolar AS telah disepakati untuk menjadinya Satu-satunya mata uang Yang secara langsung konvertible dengan emas Untuk tujuan monitor yang resmi Satu on emas disepakati bernilai 35 USD Dan untuk mata uang lainnya ditetapkan apa yang disebut nilai tari atau kurs Yang ditambatkan pada mata uang dolar Amerika Dan kemudian mata uang dolar Amerika ditambatkan nilainya pada emas Pada saat itu berlaku kurs mata uang tetap Kurs mata uang tetap ialah apabila dua negara atau lebih Sepakat tentang nilai kurs mata uang mereka Hingga tidak berubah Sampai ada Keputusan dari pemerintah Untuk merubahnya Selanjutnya negara yang telah menentukan nilai Paritasnya Diharuskan untuk menjaga Agar kurs yang berlaku tidak menyimpang Dari batasan-batasan yang ditetapkan Yang ini tidak lebih tinggi Atau lebih rendah daripada nilai paritas Plus minus satu persen Misalnya nilai pound Inggris Memiliki nilai pari per ounce emas adalah 2,8 Pound sterling berdasarkan toleransi deviasi Ulang lebih plus minus satu persen Maka pound memiliki nilai paritas 2,772 pound Dan hingga 2,828 pound Kuota dan drawing rights Untuk menjaga nilai mata uang dalam negeri Tidak melampaui batas-batas plus minus Seperti disebut di atas Pemerintah negara-negara anggota perlu memiliki jumlah Cadangan internasional yang cukup besar Permasalahannya Sebagian besar cadangan internasional Dimiliki oleh negara Amerika Serikat Negara-negara lain hanya memiliki cadangan yang sangat sedikit Tercatat pada tahun 1946 Amerika memiliki cadangan sebesar 26 miliar dolar Dari total cadangan internasional sebesar 33 miliar dolar Berarti 78,8 persen cadangan dunia Dimiliki oleh Amerika Maka dari itu IMF ketentuan kuota ditentukan Dengan memperhatikan besarnya pendapatan nasional Besarnya transaksi dagang Dan besarnya cadangan moneter Yang dimiliki oleh negara-negara bersangkutan Bagaimana jika ada negara yang sulit Mengendalikan nilai paris mata uang Akibat defisit jangka pendek Maka dibuatlah sistem drawing rights Yaitu pinjaman jangka pendek Kehancuran Bretton Woods Robert Traven Pada tahun 1960 Dalam bukunya Traven Paradox juga mengingatkan Negara-negara penghasil cadangan dunia Terutama Amerika Serikat Harus bersedia mendefisitkan Raja pembayarannya secara terus-menerus Supaya stok cadangan dunia dapat tumbuh Mengimbangi tingkat pertumbuhan perdagangan dunia Status dolar sebagai mata uang sentral Yang merupakan aset cadangan negara-negara lain Menjadi diragukan Dengan semakin banyaknya dolar Berada di bank sentral negara-negara lain Yang melebihi nilai emas Yang dipegang oleh pemerintah Amerika Hal ini membuat menurunnya kepercayaan akan mata uang dolar Amerika Hal ini mendorong beberapa negara untuk menukarkan cadangan luar negeri mereka dengan emas Ketidakpercayaan ini muncul Sebagai akibat lambatnya peningkatan stok emas moneter dunia Termasuk yang ada di tangan Amerika Serikat dan Inggris Pada tahun 1971 Presiden Amerika pada saat waktu itu Presiden Nixon mengumumkan bahwa Amerika telah menukar emas dengan uang kertas dolar Dengan demikian standar emas telah berakhir Standar moneter internasional yang berlaku hingga sekarang Sistem Bretton Woods telah runtuh pada tahun 1971 Kemudian pada tahun 1976 Dari pertemuan Jamaica Dihasilkan second amendment terhadap pasal-pasal persetujuan IMF Amendment kedua ini yang terlalu menyangkut Kursi depisa Spesial Drawing Racks Sadangan Emas Tentang pengawasan dan fasilitas kredit dan IMF Kursi depisa yang berlaku adalah floating exchange rate Floating itu artinya mengambang Float mengambang Exchange rate nilai tukar Jadi floating exchange rate adalah nilai tukar yang mengambang Jadi biasanya kalau nilai tukar yang mengambang ini Ada batas atas dan ada batas bawah Nah begitu Jadi kalau nilai tukar mata uang itu sudah menyentuh batas atas Maka Bank Indonesia Sebagai bank sentral Atau bank yang bertanggung jawab terhadap nilai mata Tukar mata uang Maka dia harus intervensi Ya Intervensi Supaya nilai mata uang negara tersebut Menjadi turun Kemudian kalau nilai kursi mata uang sudah menyentuh batas bawah Maka Bank Indonesia juga harus intervensi supaya Naik kembali Nah itulah tugas utama daripada Bank Sentral adalah menjaga nilai kursi mata uang Kalau negara itu mengandung sistem floating exchange rate atau mengambang Kemudian SDR merupakan cadangan depisa internasional yang akan dibagikan kepada semua negara anggota Dengan jalan memindah bukukannya pada rekening negara bersangkutan Spesial driving rights betul-betul uang dan dapat digunakan untuk melunasi pembayaran Emas secara resmi didemonitis dan fungsinya sebagai cadangan moneter dihapus Negara-negara anggota dilarang mengaitkan nilai mata uangnya pada emas Separuh dari cadangan emas dikembalikan kepada para anggota Kewajiban IMF untuk mentransfer emas kepada para anggotanya juga dihilangkan Sisanya dijual dengan harga lelang Hasilnya dipergunakan untuk menolong negara-negara miskin Dengan tegas disebutkan bahwa IMF diwajibkan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat Terhadap kebijakan-kebijakan kursi depisa para anggotanya Jadi Indonesia negara kita juga termasuk anggota IMF ya Dan diawasi secara ketat terhadap kebijakan kursi depisa atau nilai mata uang Kemudian menggunakan prinsip-prinsip khusus pembinaan para anggota Tiga prinsip khusus itu adalah Tiga negara-negara anggota harus memperhitungkan kepentingan Dan sesama anggota dalam menjalankan kebijakan intervensi Nah untuk yang nomor dua tadi Negara anggota harus mengarahkan intervensi terhadap nilai palut asing Di bursa palut asing dengan tujuan untuk menstabilkan ya Atau mengurangi jualan yang seperti yang saya sebutkan tadi Nah contohnya kalau misalnya nilai rupiah Dari sekarang ini Rp4.500 kita katakan Kalau dia terus turun misalnya sampai Rp20.000 Maka Bank Indonesia harus menaikkan kembali nilainya Dengan cara menukarkan dolar yang ada di Bank Indonesia Dengan rupiah banyak-banyaknya Nah itulah yang disebut dengan intervensi Intervensi Bank Sentral ya Dalam menstabilkan nilai mata uang Fasilitas kredit dana yang diberikan oleh ICMF Namanya itu yang pertama Standby Agreement Diperkenalkan pada tahun 1952 Tujuannya untuk memberikan peluang kepada negara anggota Guna mendapatkan pinjaman Untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran Nah jadi neraca pembayaran ini Adalah neraca perdagangan ya Export-import antar negara Jadi neraca pembayaran itu bisa positif atau bisa minus Bisa plus atau minus Nah jika suatu negara misalnya berdagang dengan negara lain Negara A dengan negara B Negara A mengexport 1 miliar dolar Kemudian dia mengimpor 2 miliar dolar dari negara B Maka dikatakan dia mengalami neraca pembayaran yang minus Sebab impor lebih besar daripada ekspor Termasuk juga seperti di negara kita Juga selalu defisit ya Neraca pembayaran kita selalu defisit Nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya Berikan contoh-contoh Defisit neraca pembayaran negara kita Selama beberapa tahun Fasilitas kredit yang kedua dari IMF adalah The Compensatory Financing Facility Diperkenalkan pada tahun 1963 Fasilitas ini memberikan bantuan kepada negara anggota Untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran Sebagai akibat dari misalnya kegagalan panen Misalnya ini Fasilitas kredit dan IMF yang ketiga adalah The Extend Fund Facility Diperkenalkan mulai tahun 1974 Tujuannya memberikan pinjaman kepada negara-negara anggota Yang mengalami kesulitan neraca pembayaran Yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain Yang bersifat struktural Yang membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan Fasilitas kredit yang keempat adalah The Trust Fund Dibentuk pada tahun 1976 Trust Fund adalah pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan emas IMF Fasilitas ini digunakan untuk membiayai kredit-kredit pembangunan Bagi para anggota yang memerlukan Fasilitas kredit yang kelima adalah The Supplementary Financing Facility Atau disebut juga Oil Facility Bertujuan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara lain Yang mengalami kesulitan neraca pembayaran Akibat membumbungnya harga minyak dunia Nah pada tahun 1973 Terjadi Perang Arab Israel Perang Arab Israel itu Hingga membuat harga minyak melambung Pada waktu itu ya 1973 sampai ke 1980-81 Harga emas terus melambung Dan pada saat itu negara Indonesia Mendadak menjadi kaya raya ya Pada tahun-tahun itu Akhir 70-an ya Sampai ke awal 1980 Akibat dari terjadinya Perang Arab Israel Mengakibatkan harga minyak dunia Mengalami kenaikan yang sangat tinggi Fasilitas kredit dana EF yang ke-6 adalah Developer Stock Facility Yang bertujuan untuk membantu negara-negara anggota Dalam pembiayaan pembelian bahan-bahan produksi Yang dinilai strategis oleh negara yang bersangkutan Nah masalah-masalah monitor internasional saat ini Yang pertama itu terlalu tajamnya fluktuasi Yang kedua ketidaksesuaian kurs Yang ketiga meningkatnya proteksionisme perdagangan di kalangan negara maju Nah ini Yang terjadi sekarang Antara Amerika dan Tiongkok ya Terjadi perang dagang Masing-masing melakukan proteksi Terhadap Pasar dalam negerinya Sehingga terjadi perang dagang ya Amerika tidak ingin barang-barang Tiongkok Banyak masuk ke Amerika Begitu juga Tiongkok Melarang barang-barang Amerika Banyak masuk ke pasar Tiongkok Hingga terjadilah perang dagang Atau disebut juga trade war Masalah yang keempat adalah Tingginya pengangguran struktural di kawasan Eropa Yang kelima Tersendatnya restrukturisasi ekonomi negara-negara Eropa Timur Dan Republik-Republik dan Uni Soviet Seperti kita ketahui setelah runtuhnya komunisme Pada tahun 1991 Banyak negara-negara pecan-pecan Uni Soviet Di landa kemiskinan ya Di landa kemiskinan Hingga mereka harus Negara-negara Eropa Timur ini Harus melakukan restrukturisasi ekonomi Yang sampai sekarang Juga masih belum tuntas Masalah yang ke-6 adalah Kian parahnya kemiskinan absolut Di negara-negara yang berkembang Demikianlah Presentasi saya kali ini Materi kuliah kita pada hari ini Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa Di kesempatan Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih